Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Kesana Encyklopedi Islam Dunia Kembali hadir untuk berbagi informasi islami Yang menginspirasi dan memotivasi hari ini Pemirsa Kesana Banyak orang yang masih merasa takut akan keberadaan jin Keberadaannya disebut selalu membuat bulu kuduk berdiri Bahkan banyak yang beranggapan bila jin bisa mengetahui isi hati manusia Terutama saat sedang ketakutan Apakah memang demikian bahwa jin bisa membaca dan mendengar isi hati manusia? Terkait hal ini Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa jin dan malaikat bisa mendengar isi hati manusia Beliau berkata Mereka malaikat dan jin meski bisa mencium bau harum dan bau busuk seperti dinyatakan oleh Sufyan bin Uyainah Tetapi pengetahuan mereka tidak memerlukan penciuman itu Sebaliknya mereka mengetahui isi hati anak Adam juga melihatnya dan mendengar bisikan hatinya Dalam hadis sahih yang direwetkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari umul mu'minin Safiyah RA menyebutkan Rasulullah SAW bersabda setan berada di dalam tubuh anak Adam seperti peredaran darah Hal ini menunjukkan keberadaan jin atau setan tersebut memang sangat dekat dengan manusia Bahkan saking dekatnya jin atau setan ini bisa mengganggu manusia kapanpun ia lengah Dalam kitab Maqolat Al-Islamiyyin Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menyebutkan Adanya tiga pendapat terkait masalah ini Yang pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwa setan tidak mampu mengetahui apa yang terdetik di dalam hati manusia Sedangkan penyesatannya terhadap manusia baik berupa dorongan untuk melakukan kejahatan Maupun larangan untuk melakukan kebaikan Semua dilakukannya berdasarkan perkiraan dan dugaan Sedangkan yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa setan tidak mampu memasuki hati manusia Tetapi dapat mengetahui apa yang terdetik di dalamnya melalui semacam isyarat atau sinyal yang timbul saat hati sedang berkata Atau sedang memberikan instruksi kepada organ lain dalam tubuh untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu Adapun yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan bahwa setan mampu merasuk ke dalam hati manusia Dan mampu mengetahui keinginan yang terdetik di dalam hatinya Terkait kemampuan jin merasuk ke dalam hati manusia dan mendengar isi hatinya Suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Sheikh Abdullah bin Baz Seorang ulama kontemporer Orang tersebut berkata Jika saya berniat melakukan amalan baik di dalam hati Apakah setan mengetahui hal itu Lalu berusaha mengalihkan saya dari perbuatan baik yang saya niatkan Lalu Sheikh pun menjawab Setiap orang selalu didampingi setan dan malaikat Beliau kemudian merujuk pada hadith riwayat muslim Nabi SAW bersabda Setiap orang di antara kalian pasti didampingi seorang korin dari bangsa jin dan malaikat Para sahabat bertanya Termasuk juga engkau wahai Rasulullah Beliau menjawab Ya termasuk diriku Hanya saja Allah menundukannya kepadaku hingga masuk Islam Dan tidak menghancurkanku kecuali untuk melakukan kebaikan Di samping itu Nabi SAW juga pernah menyatakan bahwa setan mampu mengajak manusia untuk berbuat buruk Hingga tergeraklah dalam hatinya untuk melakukan keburukan Inilah yang disebut dengan Lammatul Sheikhwan Seperti tersebut di dalam hadith riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud RA Dan yang terpenting dari semua itu Atas kehendak Allah Setan mampu mengetahui segala yang diniatkan oleh manusia Baik niat buruk maupun niat baik Lalu ketika jin ataupun setan mampu mengetahui isi hati manusia Bukankah ini malah sangat berbahaya bagi manusia Karena langkah dan keinginannya selalu diketahui jin Dan niat baiknya bisa saja dijegal oleh jin Pemirsa ke sana Meski jin atau setan mampu mengintip isi hati manusia Yang pasti kita tidak boleh risau dan takut Karena jin atau setan tidak sekuat yang kita bayangkan Dan tidak semengerikan seperti yang kita pikirkan Di samping itu Islam juga sudah memberikan resep untuk mengusir mereka Jin atau setan pendamping itu pun bisa jadi hanya akan mendampingi manusia saja Tanpa mampu mempengaruhinya Bila manusia yang didampinginya itu taat kepada Allah dan banyak berzikir Ibnu Abbas RA pernah mengatakan Setan bercokol di dalam hati anak Adam Apabila anak Adam itu berzikir kepada Allah Dia akan mundur menjauh Sebaliknya bila anak Adam itu lengah Dia akan membisikinya Hadith Riwayat Bukhari Selain itu Allah SWT juga berfirman Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat Berbuat dosa dari setan Mereka pun segera ingat kepada Allah Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 201 Melihat kesalahannya berarti menyadarinya pada saat itu Dan setan tidak mampu mendekat lagi kepadanya Bukankah setan tidak mampu menggoda hamba Allah yang menyadari kebesaran Allah Dan menyadari kelemahan dirinya sendiri? Sejalan dengan ini Ibnu Taimiyah berkata Jika anak Adam berzikir kepada Allah Setan akan mundur menjauh Dan jika anak Adam melalaikan Allah Setan akan membisikkan keburukan kepadanya Setan juga tahu apakah seorang manusia sedang berzikir kepada Allah Atau sedang melalaikannya Juga tahu apa yang sedang diinginkan oleh nafsu syakwatnya Sehingga dibuatnya kelihatan indah Karena kemampuan jin ataupun setan untuk bisa melihat isi hati manusia Serta senantiasa mengganggu manusia yang lemah imannya Allah SWT pun mengingatkan manusia akan perlunya berzikir Dan selalu ingat kepadanya Allah SWT berfirman Dan jika setan datang menggodamu Maka berlindunglah kepada Allah Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200 Berikutnya muncul pertanyaan Apabila setiap manusia berzikir dan senantiasa ingat Allah Apa yang akan terjadi pada setan dan jin tersebut? Bila semua ini diamalkan oleh manusia Maka seperti disebutkan dalam sabda Nabi yang diriwetkan oleh Ibnu Abid Dunia Dari Abu Hurairah Lobiyallahu Anhu Bahwa setan orang mu'min letih dan kurus Sebagaimana letih dan kurusnya unta yang dalam perjalanan Atau seperti dikatakan oleh Syekh bin Baz Orang mu'min akan menundukkan jin pendampingnya dengan cara mematuhi Allah Hingga jin tersebut menjadi lemah dan tidak mampu menghalangi manusia Untuk melakukan kebaikan Sebagaimana juga tidak mampu menjerumuskannya ke dalam kejahatan Sebaliknya bagi orang yang ingkar kepada Allah Melalui kedurhakaannya Telah membantu setan pendampingnya Untuk membantunya melakukan kebatilan Dan menghalanginya dari perbuatan baik Jika demikian Zikir seperti apa yang dianjurkan? Sebagian dari zikir adalah ayat Al-Quran Bahkan sebagian diantaranya diajarkan oleh Nabi SAW Yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Ucapkanlah Qulhuallahu Ahad dan Al-Mu'awizatain Atau dua surat terakhir Yaitu Al-Falaq dan An-Nas Ketika sore dan pagi tiga kali Maka hal itu sudah cukup menjadi perlindungan bagimu Dari gangguan segala sesuatu Hadith Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi Pemirsa ke sana Banyak warga kota-kota besar di Indonesia Yang asalnya merantau dari kampung atau desa Sehingga saat musim libur Banyak yang hudik pulang ke kampungnya masing-masing Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan Saat sedang berada di kampung halaman Bolehkah menjamak dan mengkosor sholat wajib? Bagaimana syariat mengatur hal ini? Pemirsa ke sana? Kebanyakan ulama berpendapat Seseorang boleh mengkosor sholat jika ia bepergian sejauh 89 km Jika perjalanan pulang kampung menempuh jarak lebih dari 89 km Maka seseorang boleh mengkosor sholat wajib Mengkosor atau meringkas jumlah rokaat sholat wajib merupakan keringanan Yang diberikan pada setiap muslim Terkait dengan kegiatan safar atau bepergian Hal ini sesuai dengan hadith Yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar Radiyallahu Anhu Beliau mengatakan Saya sering menyertai Nabi SAW dalam perjalanan Dan beliau melaksanakan sholat tidak lebih dari dua rokaat Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Pendetapan jarak sejauh 89 km ini didasarkan dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Wahai penduduk Mekah Janganlah kalian mengkosor sholat bila kurang dari empat burut Dari Mekah ke Usfan Hadith riwayat Ad-Daru Qutni Masalah ini diawali ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dari Madinah Dan berbagai negeri di luar kota Mekah Melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah Saat itu beliau SAW selalu mengkosor sholat Dan sekaligus menjamak sholat-sholat perubaiyah Yaitu sholat zuhur asar dan sholat maghrib isya Setidaknya empat hari lamanya beliau melakukannya Yaitu sejak tanggal 9, 10, 11, 12 Zulhijjah Perbuatan beliau SAW ini tentu saja diikuti oleh para jamaah haji lainnya Akan tetapi Rasulullah SAW melarang penduduk lokal Mekah Untuk mengkosor sholat dengan dasar karena mereka tidak sedang dalam safar Atau pepergian Rasulullah SAW pun mengatakan Kalau mau mengkosor atau menjamak sholat Minimal jaraknya adalah antara Mekah dan Usfan Sejauh 89 km Namun yang penting untuk diketahui bahwa jarak ini tidak diukur untuk pergi dan pulangnya Hitungan jarak ini diukur untuk jarak tempuh perginya saja atau sekali perjalanan Sebagai contoh, jika seseorang tinggal di Jakarta dan ia memiliki kampung di Bogor Maka ia tidak boleh mengkosor sholat wajibnya karena jarak Jakarta ke Bogor hanya 60 km Lain halnya bila ia memiliki kampung di Bandung yang jaraknya mencapai 150 km Maka ia mendapat keringanan untuk mengkosor atau meringkas sholatnya Jika demikian, lalu muncul pertanyaan Ketika seseorang sudah di kampung halamanya apakah ia termasuk musafir? Apakah boleh ia mengkosor atau meringkas sholat terus-menerus sampai ia pulang kembali ke rumah? Lalu berapa lama waktu yang ditetapkan syariat seseorang boleh mengkosor sholatnya? Pemirsa Hezana Para ulama menjelaskan Seseorang berstatus sebagai musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan Bila ia bepergian sejauh 89 km dari rumah tinggalnya Dan menginap kurang dari 4 hari Jika liburan di kampung halaman kurang dari 4 hari Maka ia dibolehkan mengkosor sholatnya Tapi bila ia tinggal lebih dari 4 hari Hingga misalnya 1 atau 2 minggu Maka pada hari keempat hingga ketulangan Tidak diperbolehkan mengkosor sholat Ia harus mengerjakan sholat seperti sholatnya penduduk setempat Inilah pendapat yang disampaikan oleh Sheikh Muhammad bin Umar Bazmul Pendapat ini berdasarkan kisah Rasulullah SAW Ketika beliau datang ke Mekah untuk haji Ketika itu beliau SAW menetap di Mekah selama 4 hari Dan selalu mengkosor sholat Kemudian beliau keluar kota Mekah menuju Mina Selain itu juga ada larangan dari Rasulullah SAW Kepada sahabatnya dari kalangan kaum Muhajirin Beliau melarang kaum Muhajirin menetap di Mekah lebih dari 3 hari Agar hijrah mereka tidak batal Hal ini menunjukkan menetap lebih dari 4 hari Mengeluarkan seorang Muslim dari batasan safar Menjadi iqamah atau penduduk yang bermukim di sebuah wilayah Namun ada kalangan ulama yang membolehkan Seorang musafir terus-menerus meringkas sholat ketika ia bersafar Maksimal selama 19 hari Hal ini didasarkan dari riwayat Ibn Abbas Nabi SAW menetap selama 19 hari Dengan mengkosor sholat Dan kami jika menetap selama 19 hari Kami mengkosor sholat Jika lebih dari itu kami menyempurnakan sholat Hadith Riwayat Bukhari Riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW Pernah menjamat dan mengkosor sholat lebih dari 4 hari Seperti 19 hari dan sebagainya Kasusnya berbeda dengan kondisi saat ini Sebab saat itu beliau SAW Tidak menetap di desa atau kota Atau tempat yang lazim dihuni manusia Rasulullah SAW saat itu berkemah di padang pasir Di luar pemukiman Sehingga wajar kalau statusnya tetap musafir terus Seperti tentara yang masuk hutan Atau awak kapal laut yang berlayar di lautan berbulan-bulan Wajar kalau status mereka tetap musafir terus Karena tidak masuk ke wilayah pemukiman masyarakat Dan tinggal secara wajar sebagai warga kota Jika demikian timbul pertanyaan Bagaimana dengan orang yang memiliki rumah pribadi di kampung halaman Yang statusnya bukan rumah orang tua Ada anggapan ketika pulang kampung Ia tidak boleh mengkosor sholatnya Karena termasuk penduduk yang memiliki rumah di situ Benarkah demikian? Pemirsa ke sana Orang yang merantau Biasanya tetap merasa punya kampung halaman yang selalu dirindukan Penetapan seseorang disebut musafir Sehingga mendapat keringanan untuk menjamak dan mengkosor sholat Bukan didasarkan atas kepemilikan rumah Namun berdasar jarak dari tempat permukim dia sehari-hari Bila rumah pribadinya di kampung itu bukan tempat dia mukim sehari-hari Maka ia boleh sholat dengan dijamak ataupun kosor Lalu sholat apa saja yang boleh dijamak dan dikosor? Dan bagaimana pelaksanaannya? Ada dua bentuk keringanan sholat ketika safar Atau saat bepergian Yang pertama sholat jama' kosor Yaitu menggabungkan dua sholat sekaligus Meringkas jumlah rokaatnya Yang kedua adalah sholat jama' Hanya menggabungkan dua sholat Tapi tidak meringkasnya Atau tidak mengurangi jumlah rokaatnya Namun menggabung sholat ini ada pasangan tetapnya Yaitu sholat sukur dengan asar Serta maghrib dengan isya Tidak boleh menggabung atau menjamak sholat selain pasangan tersebut Misalnya menggabung sholat asar dengan maghrib Atau menggabung isya dengan subuh Seorang musafir boleh menjamak dan mengkosor sholat wajib sekaligus Misalnya di waktu zuhur Mengerjakan sholat zuhur dua rokaat Kemudian salam Lalu dilanjutkan dengan sholat asar dua rokaat Atau sebaliknya Di waktu asar terlebih dahulu mengerjakan sholat zuhur sebanyak dua rokaat Dan dilanjutkan sholat asar dua rokaat Namun sholat maghrib tidak boleh diringkas atau dikosor Artinya seorang musafir boleh mengerjakan sholat maghrib tiga rokaat Kemudian dilanjutkan dengan dua rokaat sholat isya Atau di waktu isya mengerjakan sholat maghrib tiga rokaat terlebih dahulu Baru kemudian mengerjakan dua rokaat sholat isya Sholat jama' kosor Boleh dikerjakan secara berjama'ah atau sendiri-sendiri Dengan catatan Imam dan makmum sama-sama berstatus sebagai seorang musafir Lalu bagaimana jika seorang musafir bermakmum kepada imam Yang statusnya penduduk setempat Apakah ia masih diperbolehkan menjamak dan mengkosor sholat? Ada sebagian ulama yang berpendapat seorang musafir Masih memiliki kewajiban untuk mengikuti sholat berjama'ah di masjid Seorang musafir yang bermakmum kepada penduduk setempat Harus mengikuti imam Termasuk jumlah rokaatnya Setelah imam mengucap salam Musafir bisa langsung berdiri dan bertakbiratul ikhram Untuk menjamak sholat berikutnya Misalnya seorang musafir berjama'ah sholat maghrib Setelah imam mengucap salam Ia bisa menjamak dan mengkosor sholat isya Sebanyak dua rokaat Para ulama menjelaskan Jika sholat jama' dan kosor secara berjama'ah Azan hanya dikumandangkan sekali saja Kemudian setelah salam Untuk memulai sholat selanjutnya Cukup dikumandangkan ikhomah Wallahuaklam biswa Pemirsa kesana Syarat utama diterimanya amal adalah ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya hanya mengharapkan rilto Allah dari setiap amalan Bersih dari penyakit pria Atau ingin dilihat orang lain Bersih pula dari sum'ah Atau perasaan ingin didengar orang lain Serta tidak mencari pujian dan balasan Kecuali balasan dan pujian dari Allah Tentu Anda masih ingat kisah orang yang mati syahid Namun di akhirat kelak Dia dilemparkan ke dalam neraka Karena niat berperangnya tidak tulus Karena Allah Abu Hurairah r.a menuturkan Bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat Kelak adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia Lalu ia pun mengenalinya Kemudian Allah bertanya kepadanya Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Ia menjawab Hamba berperang semata-mata karena engkau Sehingga hamba mati syahid Allah berfirman Bohong Engkau berperang supaya dikatakan sebagai orang yang gagah berani Dan itu sudah dikatakan kepadamu Seketika itu juga Diperintahkan agar diseret dalam posisi terlungkup Lalu dilemparkan ke dalam neraka Hadith Riwayat Muslim Seperti itulah arti penting ikhlas dalam beramal Lalu jika demikian Apakah itu berarti kita tidak boleh berharap surga Atau perlindungan dari neraka? Bagaimana dengan ibadah yang dilakukan dengan motif seperti itu? Apakah mengurangi nilai keikhlasan kita? Beribadah karena mengharapkan surga Allah dan takut akan nerakanya Tidaklah bertentangan dengan keikhlasan sama sekali Bahkan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang saleh Yang beribadah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dari kalangan para nabi dan rasul Serta orang-orang yang mengikuti mereka Hingga hari akhir Ketentuan seperti itu terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang bercerita tentang bapak para nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah berdoa Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga Yang penuh kenikmatan Al-Quran surah Aswara ayat 85 Dalam surah Al-Mutafifim Setelah menyebutkan berbagai kenikmatan surga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia Untuk berlomba-lomba beraihnya Dan untuk yang demikian itu Hendaknya orang berlomba-lomba Al-Quran surah Al-Mutafifim ayat 26 Lalu bagaimana mungkin berharap surga bisa mencederai keikhlasan dalam beribadah Padahal surga adalah balasan bagi orang-orang yang beramal soleh Nah pemirsa jangan kemana-mana Khazanah akan kembali setelah yang satu ini Pemirsa Khazanah Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh Bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal Mereka kekal di dalamnya Mereka tidak ingin berpindah daripadanya Al-Quran surah Al-Kahfi Ayat 107 hingga 108 Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada seseorang Doa apa yang engkau baca di dalam solat Orang itu pun menjawab Saya membaca tahiyyat Lalu mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannata Wa'udhu bikaminan nar Saya memohon kepadamu surga Dan berlindung kepadamu dari siksa neraka Saya tidak pandai meniru dengungan anda Dan tidak pula dengungan mu'az Kemudian Nabi SAW bersabda Tentang permohonan surga Dan permohonan perlindungan dari neraka itu Juga lah dengungan kami Hadith riwayat Ahmad dan Abu Daud Dalam kesempatan lain Beliau juga pernah mengajarkan kepada istrinya Aisyah r.a sebuah doa yang berbunyi Allahumma inni as'alukal jannah Wa ma'korroba ilaiha min kawlin au amalin Wa'udhu bikaminan nari Wa ma'korroba ilaiha min kawlin au amalin Ya Allah Memohon kepadamu surga dan segala perkataan Atau perbuatan yang mengantarkan kepadanya Ya Allah Saya juga berlindung kepadamu dari neraka Serta segala perkataan Atau perbuatan yang mengantarkan padanya Hadith riwayat Ibn Majah dan Ahmad dari Aisyah Demikianlah Memohon surga dan perlindungan dari siksa neraka Adalah jalan hidup para Nabi Allah Utusan Allah Seluruh wali Allah Serta ahli surga terdepan Dan ahli surga dari golongan kanan Meminta surga dan perlindungan dari neraka Juga tidak bertentangan dengan mengharapkan ritu Allah Banyak ayat yang menyatakan hal itu Misalnya Allah berfirman Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah rido kepada mereka dan mereka pun rido kepadanya Itulah kemenangan yang agung Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119 Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga aden Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah rido terhadap mereka dan mereka pun rido kepadanya Yang demikian itu adalah balasan Bagi orang yang takut kepada Tuhannya Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 8 Lihatlah Betapa keberhasilan meraih surga disejajarkan Dengan tergapainya keridoan Allah SWT Pemirsa Kazana Berakhir sudah tayangan hari ini Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda